Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari semangat belajar belajar bahasa Indonesia bab 3 teks prosedur disini kita akan belajar bahasa Indonesia teks prosedur sesuai dengan MKD 3.5 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu cara menggunakan cara membuat dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar silakan keluarkan pesan Indonesia bisa kalian buka halaman 81 bab 3 disitu ada judul di bab 3 mewariskan budaya melalui teks prosedur sudah kalau sudah buka halaman 82 buku paket bahasa Indonesia ada yang a mengidentifikasi ciri teks teks prosedur mari kita mengidentifikasi ciri teks prosedur secara tidak sadar terkadang kita melakukan teks prosedur dalam percakapan sehari-hari bersama teman-teman hari kita mengidentifikasi teks prosedur apa itu teks prosedur teks prosedur adalah teks yang berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan satu tujuan yang kita inginkan contoh di buku paket kalian halaman 83 itu ada satu mengidentifikasi teks prosedur ada tiga teks nanti yang pertama teks satu cara memainkan angklung jadi situ ada cara-cara nyak urut nomor satu nomor dua nomor tiga dan seterusnya teks prosedur ini biasanya terdapat pada tulisan yang mengendung cara atau kalau anak zaman no itu sekarang sering melihat tutorial untuk melakukan langkah-langkah tertentu kalau CW misalkan saya kasih contoh tutorial cara memutihkan buka lihat di YouTube di internet yaitu bagian dari teks prosedur kalian akan melinggu mengikuti langkah-langkah atau cara-caranya yang pertama bagaimana caranya memutihkan wajah yang kedua sampai selesai itu adalah teks prosedur atau tutorial cara membuat masakan yang paling enak dari situ ada langkah-langkahnya itu adalah teks prosedur langkah-langkahnya urut biar si pembaca atau yang mengikuti tutorial itu bisa mengerti apa tujuan teks prosedur tujuannya adalah memudahkan pembaca atau pendengar atau yang menyaksikan agar dapat mengikuti langkah-langkah berita dari isi teks yang tujuannya akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar kalian melihat tutorial beda di warnet kalian ikuti langkah-langkahnya tujuannya apa biar kalian bisa tahu cara-caranya caranya wajah putih blowing seperti ini itu adalah tujuan teks prosedur nah struktur teks prosedur disini ada empat yang pertama tujuan tujuan ini biasanya tujuan ini biasanya pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai pendengar yang akan kita buat atau kita lakukan dengan motivasi dalam melakukan lakukan apa tujuannya apa cara memasak membuat mie yang enak itu tujuannya yang kedua bahan dan alat bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat yang ketiga berisi langkah-langkah atau cara-cara berisi langkah-langkah melakukan sesuatu dengan urut secara pertahap dari satu sampai selesai pertahap biar yang mengikuti mengerti atau yang mendengar atau yang membaca yang kemudian adalah penutup penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu pada yang membaca atau yang mendengar nah contohnya seperti halaman 8.4 dan 8.5 di halaman 8.4 disitu ada cara membuat obat tradisional insomnia di buku paket kalian halaman 8.4 nah disitu cara membuat obat tradisional insomnia anda mengalami insomnia tidak bisa tidur jenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk mengerita insomnia bahan itu ada bahannya terus ada langkah-langkahnya langkah-langkahnya 1-5 bila kalian becah seperti itu teks prosedur ciri teks prosedur teks prosedur disini ciri-cirinya diantaranya 1. menggunakan pola kalimat perintah contohnya tolong matikan kran air itu jangan membuat ribut yang kedua menggunakan kata kerja aktif misalkan menyiram membungkus melempar yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan contohnya selanjutnya berikutnya kemudian setelah itu yang keempat menggunakan kata kerangan untuk menyatakan rincian waktu tempat dan cara yang akurat contohnya ibu mengiris lobak menggunakan pesawat tajam kita menyiram bunga dengan tangki air miliknya nah setelah itu tugas untuk kalian pada halaman 86 di buku paketnya disitu ada satu 861 daftarlah ketiga teks dari segi tujuan komunikasi lanjutkan tabel berikut sesuai contoh nah di buku kalian sudah ada contoh halaman 86 kalian itu kerjakan satu dan dua berikutnya tugasnya lagi pada halaman 87 87 perintahnya tugasnya di halaman 87 perintahnya mengidentifikasi bahasa dalam teks prosedur kalian bisa kerjasama atau diskusikan yang A daftar penggunaan kalimat perintah saran larangan pada ketiga teks mana yang merupakan kalimat perintah kalian tulis pada teks satu misalkan mana yang merupakan kalimat larangan kalian tulis disini sudah disediakan kolomnya di buku paket halaman 87 yang A terus yang B daftar penggunaan kata menunjukkan ukuran contohnya tadi ada 600 cc itu ukuran ukuran apa ukuran air 87 kalian juga kerjakan 88 kalian juga kerjakan kerjakan yang mana yang di atas yang D daftarlah kalimat yang menunjukkan paduan cara melakukan kegiatan secara akurat saya kasih contoh pada teks tiga di buku kalian rebus dengan anco yang telah dibuang bijinya sehingga air tersisa 300 cc itu di buku kalian contohnya nah terus ada kegiatan berpasangan juga disini buatlah simpulan tentang ciri umum teks prosedur yang ditinjau dari tujuan isi teks prosedur yang kedua buatlah simpulan tentang ciri umum teks yang ditinjau dari penggunaan bahasa itu yang kalian kerjakan kalian membuat kesimpulan tentang ciri-ciri umum teks prosedur itu seperti apa kalian juga membuat simpulan tentang ciri-ciri teks prosedur yang ditinjau penggunaan bahasanya yang benar seperti apa itu yang kalian kerjakan foto kirim ke pak guru Jeffrey jangan lupa jaga kebersihan dan jaga kesehatan selalu pakai masker patuhi protokol kesehatan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh